Ma Chow merupakan salah satu jeneral terbaik negara Suhan dan termasuk lima jeneral harimau Suhan yang dikisahkan dalam Roman Tiga Negara. Ia merupakan putra tertua dari jeneral Ma Teng. Ma Chow memilih untuk mengabdi pada Liu Pei karena ingin balas dendam kepada Cao Cao yang telah menipu ayah dan paman-pamannya untuk datang ke ibu kota dan membunuhnya. Ma Chow bertanggung jawab menjaga daerah perbatasan Suhan dari serangan musuh terutama pasukan kerajaan Wei. Cao Cao pernah berkomentar, Ma Chow memiliki keberanian seperti Lupu dan Hanshin serta kesungguhan hati bangsa Xiang dan Hun. Kisah ini terjadi pada akhir masa pemerintahan dinasti Han Timur dan memasuki periode zaman tiga negara. Pemerintahan yang bobrok mengakibatkan perpecahan dan perebutan kekuasaan oleh para panglima perang yang berkuasa di wilayahnya. Ma Chow berasal dari Maoling, prefaktur Fufeng. Ayahnya bernama Jenderal Ma Teng, tokoh jaman tiga negara, sahabat dari Pian Chang dan Hansui di daerah Shisou. Pada tahun 192 Masehi, Han Sui dan Ma Teng membawa pengikutnya ke Chang'an. Kekaisaran Han mengangkat Han Sui sebagai Chen Shi Changchun, jeneral yang mempertahankan wilayah barat, dan Ma Teng diangkat sebagai jeneral yang menguasai wilayah barat dan ditempatkan di Tun Mei. Tahun 194 Masehi, Jenderal Ma Teng menyerang Li Chui di Chang'an, tetapi ia gagal dan mundur ke provinsi Liang. Chong Yao yang menjaga Kuan Chung, mengirim surat kepada Hansui dan Ma Teng menawarkan bantuan. Tahun 202 Masehi, Ma Chow dikirim ayahnya untuk membantu Chong Yao melawan Kuo Yuan dan Kau Kang di Pingyang. Dalam pertempuran tersebut, Pang Te, anak buah Ma Chow, berhasil membunuh Kuo Yuan. Ma Teng yang kemudian berselisih dengan Han Sui, akhirnya ditempatkan di ibu kota. Ma Teng dianugerahi gelar Wei Wei, komandan penjaga istana. Sedangkan Ma Chow digelari Pian Changchun, atau setingkat letnan jeneral. Pada tahun 211 Masehi, Chow Chow membuat rencana untuk menyerang Chang Lu di Han Chung dan harus melewati daerah Ma Chow. Setelah menerima surat dari Liu Pei yang meminta dia menyerang Chow Chow, Ma Chow mengerahkan pasukannya bersama Hansui, Yang Chiu, Li Kan, dan Cheng Yi untuk menyerang tentara Chow Chow di Tongpas. Di tengah medan pertempuran, Chow Chow bertemu Hansui dan Ma Chow untuk berunding. Ma Chow ingin menunjukkan keperkasaannya dengan merencanakan menangkap Chow Chow secara mendadak. Namun, tatapan tajam mata Su Chou sebagai pengawal pribadi Chow Chow membuat Ma Chow mengurungkan niatnya. Selanjutnya, Chow Chow menggunakan strategi Chia Shu untuk menciptakan perselisihan antara Ma Chow dan Hansui yang mengakibatkan persekutuan mereka terpecah. Chow Chow mengirim surat kepada Hansui dengan merubah banyak kata-katanya, juga meningkatkan kecurigaan di antara mereka. Ma Chow dan Hansui akhirnya terpaksa melarikan diri ke Han Chung. Walaupun Long Sang telah memperkuat pertahanan, Ma Chow mampu membunuh gubernur provinsi Liang yaitu Weikang dan menjadikan kota Yi sebagai pangkalannya. Setelah banyak serangan Chow Chow yang gagal, Ma Chow menyerang kelemahan mereka dan pasukan Chow Chow melarikan diri dengan ketakutan. Kekuatan Ma Chow yang sangat besar membuat Chow Chow harus melarikan diri dengan bantuan Chow Hong dan Su Chou. Pengawal Chow Chow yaitu General Su Chou menantang Ma Chow untuk berduel satu lawan satu. Ma Chow menerima tantangan tersebut dan keesokan harinya, kedua general itu bertemu di lapangan. Setelah sekian lama melakukan pertarungan, kedudukan mereka berjalan dengan seimbang. Kemudian, Chow Chow memerintahkan pasukannya, untuk menyerang mereka. Sehingga pasukan Ma Chow bergerak masuk dan menghancurkan pasukan Chow Chow. Ketika Chow Chow kembali ke perkemahannya, pasukannya tinggal setengahnya yang tersisa. Bekas anak buah Weikang seperti Yang Fu, Chiang Yi, Liang Kuan, dan Chow Chow bersekutu untuk mengalahkan Ma Chow. Yang Fu dan Chiang Yi mendekati pasukan Ma Chow dari kota Lu saat Ma Chow berusaha menyerang mereka, tetapi menemui kegagalan. Di saat yang bersamaan, Liang Kuan dan Chow Chow menutup pintu kota Yi menghalangi Ma Chow untuk kembali. Ma Chow terpaksa mengungsi ke hancung tempat Chang Lu berkuasa. Di hancung, Ma Chow mulai mengambil alih komando yang dikuasai Chow Chow dan mengepung benteng. Penguasa kota membuka pintu gerbang dan menyerah. Setelah masuk ke kota, Ma Chow membunuh mereka berdua dan menunjuk dirinya sebagai Cheng Si Chiang Chun, jeneral yang menaklukan barat dan menjadi gubernur provinsi Ping, selain pengendali urusan militer di provinsi Liang. Beberapa suku bukan Han seperti Xiang dan Ti membantunya dalam penyerbuan tersebut. Chang Lu tidak memiliki kemampuan untuk membantu rencana Ma Chow untuk merebut kembali kota Yi. Chang Lu diminta pasukan oleh Ma Chow untuk merebut kembali provinsi Liang dan pasukannya diberikan kepadanya. Tetapi, dia berulang kali dipukul mundur oleh Xiaohu Yuan. Ma Chow tahu bahwa Chang Lu tidak terlalu tertarik dengan agendanya dan ia merasa kecewa dengan hal tersebut. Belakangan di tahun itu, Ma Teng dan kerabat saudaranya di dekat ibu kota dieksekusi karena pemberontakan Ma Chow. Ma Chow pun bersumpah akan membalas dendam kepada Cao Chow ketika dia mengetahui bahwa Cao Chow mengeksekusi Ma Teng, ayahnya. Pada tahun 214 Masehi, ketika Liu Pei mengepung Chang Tu dan mengurung Liu Chang, ia menyuruh seorang perwira pergi menemui Ma Chow. Ma Chow pun menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Liu Pei yang disambut dengan baik. Ma Chow pun bergabung dalam pasukan Liu Pei dalam pengepungan Chang Tu. Setibanya Ma Chow dari arah utara ke kota Chang Tu, seluruh kota menjadi panik. Dalam 10 hari setelah kedatangannya, Liu Chang menyerahkan provinsi Yi kepada Liu Pei. Ma Chow diangkat menjadi Ping Si Chiangcun, general yang menentramkan wilayah barat dan ditempatkan di daerah sekitar Chu. Ketika Liu Pei menjadi pangeran atau raja hancung, dia memberi Ma Chow gelar Cuo Chiangcun, general pasukan kiri. Pada tahun 221 Masehi, Ma Chow diangkat menjadi Piao Chi Chiangcun, general kavileri yang tangkas, general tertinggi kedua dalam pemerintahan dan diangkat menjadi gubernur provinsi Liang. Liu Pei memberitakan Ma Chow untuk memperkenalkan budayahan kepada suku non-han utara karena dia berhubungan baik dengan mereka. Pada tahun 222 Masehi, Ma Chow meninggal pada usia 47 tahun. Sebelum wafatnya, dia mengajukan permohonan menitipkan adik sepupunya Ma Tai, satu-satunya yang tersisa dari upaya pembunuhan keluarganya oleh Chow Chow. Sampai jumpa di video selanjutnya.